Musik 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 Terima kasih. Jadi, MashaAllah, mungkin barangkali saya juga perlu upaya, apakah itu dengan amalan, apakah itu dengan dakwah, apakah itu dengan etikap, untuk meningkatkan kembali keyakinan hati supaya jangan sampai risau dengan janji yang dijanjikan oleh Allah. Kalau yang kita targetkan itu adalah untuk agama, untuk dakwah, untuk kebajikan, untuk masa depan halal dan haram, sebagaimana sebelumnya saya yakin dengan seyakin-yakinnya, kita insyaAllah akan mendapatkan aun, nusrah, pertolongan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, TV Nabawi yang tadi itu nak dipotong-potong saja. Haa, tidak pasalah. Jadi, antum tidak dituntut dan juga saya tidak meminta untuk mendayangkan nanti orang tahu pula cerita Zul, Abang Zul, Haji Zul, kemudian dengan Ustaz Zul, kemudian dengan Datu Zul. Haa, kita tidak nak. Jadi, mau ditayangkan ya, itu sekedar untuk pelajaran, kalau tidak pun juga tidak mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an-abihi hurairah ta-radiyallahu ta'ala'ahu. Ya Allah, Zul. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fakan فيه temrun, fazhab يوما يفتح الباب, فوجد التمر, قد أُقِذ منه ملء كف. ثم دخل يوما آخر, فإذا قد أُقذ منه ملء كف. ثم دخل يوما آخر, فإذا قد أُقذ منه ملء كف. Walau kita pahami bahasa cerita dan juga bahasa mu'jizat yang disebutkan di sini, dia mempunyai hikam-hikmah yang mungkin tidak tersirat dalam pemikiran kita. Karena ma'ahu bersama Sayyiduna Abah, hurairah radiyallahu ta'ala'ahu, miftahu bayti sadaqah. Kunci gudang sadaqah. Jadi kuncinya diserahkan kepada Sayyiduna Abah, hurairah untuk penyimpanan gudang, tamar, gandum, zabib, akit, dan juga yang sumpamanya. Itu kuncinya Nabi kita amanahkan kepada Sayyiduna Abah, hurairah radiyallahu ta'ala'ahu. Waka Nabi Hitamrun, yang pada seketika itu, gudang tadi itu terisi atau penuh dengan buah tamar. Bata Abah Yauman, pada suatu ketika Sayyiduna Abah, hurairah membukanya, pewajah datamra'kan, ukhidamin humil, ukampin. Tengok. Dalam berapa banyak susutnya, begitu gudang tamar tadi itu dibuka oleh Sayyiduna Abah, hurairah, ternyata berkurang isinya, kira-kira dalam sepenuh telapak tangan. Mill of campaign bukan campaign nih. Segitu saja berkurangnya, sudah langsung dilaporkan kepada atasan. Kita berkurang daripada kas negara dalam beberapa bilion, itu pun kita tidak berani melaporkan dan juga tidak berani membicarakannya. Itu yang namanya amanah. Itu yang namanya jujur. Segini saja nih, ni kap, ni telapak tangan. Sepenuh telapak tangan saya berkurang daripada tamar. Langsung diberitahukan kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Atau pada kali ketiga. Kala. Suma da'khala yauman akhar pa'idakat ukhidamin humil ukampin. Suma da'khala yauman salisan hari kedua, begitu lagi, hari ketiga, begitu lagi. Berapa yang terkurang tidak lebih daripada tiga kaf. Tiga telapak tangan dengan buah tamar. Jadi, satu kaf mud, mil ulkampin. Sepenuh dua telapak tangan. Berarti, kalau dengan hitungan mud tidak lebih daripada dalam satu mud setengah. Tiga telapak tangan, berarti satu mud setengah. Itu yang kurang. Apakah ente berencana kepingin menangkap si pencuri itu? Ada rencana enggak? Masya'Allah ta'barakallah. Coba bayangin. Ya, walaupun kepada pencuri. Nabi kita gunakan bahasa yang lembut. Sahiba kahada. Apakah anda ingin untuk menangkap temanmu itu? Itu bukan teman, itu pencuri. Sarek. Tapi Nabi kita tak kata sarek. Pengen anda mau ketemu, mau menangkap. Takut sahibah kahada. Itu yang kedua. Jadi, sepertinya jawabannya na'am. Apabila kamu buka pintu gerbang gudang, apabila kamu buka pintu gerbang baytul mal, apabila kamu buka pintu khas negara, Maka ucapkanlah. Subh'ana man sakharaka lil hamdi. Subh'ana man sakharaka li muhammadin. Maha suci Allah yang telah menundukkan anda kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Wala. Maka pada malam yang ketiga, begitu pintu gudang tadi itu dibuka. Maka dengan beliau, dengan Sayyidina Abu Hurara pun juga mengucapkan. Subh'ana man sakharaka li muhammadin. Maha suci yang menundukkan kamu, wahai pencuri, kepada Muhammad, kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Subh'ana man sakharaka li muhammadin. Maha suci yang menundukkan kamu, wahai pencuri, kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rupa-rupanya ada langsung dihadapan secara sepontan. Ya. Yang baca siapa dulu? Yang menyarankan langsung siapa orangnya? Kalau kita yang menyarankan, Subh'ana man sakharaka li muhammadin. Agak-agaknya kira-kiranya siapa yang moncol. Tidak ada siapa-siapa. Oleh kelihatan ada semut dengan serangga. Haa. Sayyidina Barera saat ketika mengucapkan, Apa yang Nabi kita sarankan? Subh'ana man sakharaka li muhammadin. Langsung nongol, moncol. Yang mencuri tadi itu dihadapan beliau. Baiklah, ya aduwallah. Hei musuh Allah, kamu orangnya. Antas sahibu hada, ngaku lagi. Tidak perlu diinterogasi susah-susah. Tidak perlu disasiasan. Tidak perlu ditempelen. Tidak perlu dipukul. Tidak perlu ditampak dan ditombok. Rupa-rupanya ente orangnya. Kata dia, ya betul. Ngaku. Nyaman banget. Lepaskan saya. Tolong bebaskan aku. Saya tidak akan kembali. Saya tidak mencuri. Saya tidak mengambil. Melainkan untuk keluarga-keluarga jin yang miskin. Bukan untuk saya. Itu untuk dibantukan kepada mereka-mereka. Kemudian, Sina Abu Hurairah pun juga rasa kesian. Kan bukan dia. Dia memang bersalah. Tapi kesalah untuk kebajikan. Dia bersalah memang. Tapi kesalah untuk membantu orang lain. Yang walaupun cara semacam itu tidak betul. Tujuan tidak menghalalkan cara. Niatnya bagus. Tapi juga harus dengan cara yang bagus. Niatnya bagus dengan cara yang haram. Hukumnya haram. Terus dibebaskan. Tapi ternyata didipu. Malam kedua datang lagi. Malam ketiga begitu lagi. Jadi pada malam ketiga kata Sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu ta'ala'u. Alih sakat ahad jani ala ta'ud. Tidakkah benar kamu telah menjanjikan kepada saya untuk tidak datang kembali. La ada'u kal yawm. Saya tidak akan biarkan kamu pada hari ini. Hatta adhaba bika ilan nabihi sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita-cerita seperti ini. Tidak nanti saya laporkan kamu kepada Rasulullah. Tidak nanti saya akan berjumpakan anda dengan Rasulullah. Tidak nanti saya akan adukan kamu kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah segala-galanya dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita kan baru kita terasa takut bukan dilaporkan sama Pak Kiai. Nanti saya laporkan sama polis. Saya akan laporkan kamu kepada pihak atau kepada pihak atasan. Pihak pertahanan. Oh itu baru kita ada rasa gemetan. Tidak kalau di zaman mereka. Mereka sudah menyaksikan dengan mata kepala mereka masing-masing. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih daripada polis. Lebih daripada polisi. Lebih daripada bupati. Lebih daripada gubernur. Lebih daripada presiden. Lebih daripada raja. Lebih daripada semua uaknya. Sebab mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala mereka masing-masing. Jambir. Iya ya Rasulullah. Suruh dengan dua pohon itu untuk merapat. Seketika disuruh pohon tadi itu langsung merapat. Ada problem ada masalah. Yang seketika Nabi kita keluar. Salah-salah Arabi dengan Al-Irraji. Jadi Arabi datang mengadu kepada Sayyiduna. Kepada mengadu kepada. Siapa? Mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mengadu kepada para sahabat. Mengadu kepada orang-orang Quraysh. Kata Irraji. Ini bagaimana? Sampai sekarang hutang pihutangnya bujal masih belum dijelaskan lagi. Hutang pihutangnya bujal masih belum dibayar lagi. Agak-agaknya kira-kira siapa yang mampu untuk mengambilkan hutang aku itu daripadanya. Diolok-olok sama orang-orang Quraysh. Nanti kalau mau. Itu datangin saja yang rukuk sujud di sana. Isyarat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Irraji. Irraji kan? Nanti dipastikan mu'ajizat yang sebelumnya. Irraji. Datang. Menemui. Siapa? Menemui Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung diadukan. Begini ceritanya. Nah sebenarnya Sayyidatakumari tidak lebih daripada ingin mengambil hutangnya bujal sejak beberapa waktu yang lalu beli ontar dengan saya tapi tidak bayar. Kata mereka-mereka yang mampu untuk menagihkannya, yang mampu untuk mengambilkannya itu adalah antar sempean. Tidak kenal dengan sempean tadi itu siapa? Dengan bagidapun hubban wa karahmatan dengan senang hati. Nabi kita berangkat dengan Al-Irraji tadi itu ke tempat Aba Jahal. Begitu Nabi kita ketok pintu rumah Abu Jahal. Begitu. Mereka sebelumnya sudah menghantar utusan. Ada inteljen. Ada mata-mata. Ada SB dihantar. Salah tidak ada SB di sini. Kalau Malaysia begini ada SB. Tidak ada SB. Jadi SB tadi itu dihantar. Coba tolong diperhatiin. Apa yang berlaku? Macam mana nanti Nabi Muhammad akan menerima hutang NT atau hutangnya dia daripada Abu Jahal? Dan bagaimana respon tanggapan jawaban daripada Abu Jahal? Abu Jahal manusia yang paling rasak, yang paling samsing, yang paling jahat. Pir'au Nuhadil Umar. Begitu jolokan daripada Baginda. Jadi setelah diketok pintu rumah Abu Jahal oleh Baginda Rasulullah SAW. Yang mengintetnya dituliatin. Bagaimana respon daripada Abu Jahal? Nabi kita cuma cakap sepatah katanya. Tolong diselesaikan hutang piutang NT dengan si dia ini. Tolong dibayar sekarang juga. Iya bos, iya, 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 iya. Jadi, hutus tadi langsung pergi melaporkan kepada orang-orang Quraish. Saya lihat Abu Jahal puncak saat ketiga itu. Ngomongnya, iya, 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 iya. Begitu lebih kurangnya. Masalah dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan risau sekali. Mereka pun juga merasa aneh bin ajaib. Bagaimana bisa berlaku seperti itu? Jadi, setelah Abu Jah serahkan uang kepada Arabi tadi itu dengan hitungan yang cukup, maka orang Arabi tadi itu mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada kumpulan Quraish. Makasih kawan-kawan semuanya. Wah, terima kasih nasihatnya dan nasihatnya. Kalau tanpa nasihat daripada kalian, kepada orang yang kalian sarankan tadi itu, nggak bakalan selesai utang-piutangnya, saya ucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada kalian yang dimana dengan utang-piutangnya sudah selesai. Jadi, pada waktu itu, rombongan tadi itu berangkat. Bu Jahal! Ada apaan yang tegak? Tuh. Jadi, informasi itu kan memalukan. Diharapkan dari itu Nabi kita akan diolok-olok, akan dicerca, akan dicacimaki, mungkin juga akan dibelasas sama Bu Jahal. Tapi justru yang berlaku, ya, 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 nanti saya ambilkan uangnya dulu. Ada apa yang tegak Bu Jahal? Jadi, kata Bu Jahal menjawab, ketika Muhammad datang depan pintu rumahku, seakan-akan di samping-menyamping baginda itu ada dua ikor ontak, siap-siap mau menerkam aku. Gimana saya bilang? Nggak! Haa, itu, itu, cerita daripada baginda kepada mereka. Mereka cerita juga kepada, masuk dalam WhatsApp para sahabat, dan juga kepada orang-orang Quraish, tersebar dalam Facebook dan juga dalam YouTube, yang sehingga semuanya tahu. Jadi, bukan cuma di kalangan manusia saja, kalau ada di antara daripada mereka, saya laporkan ente kepada Rasulullah, itu dia sudah menggigil ketakutan. Lebih daripada polisi, dan juga lebih daripada tentara. Itu ceritanya. Jin tadi sudah menggigil ketakutan. Begitu, dinyatakan oleh Sayyidina Abba Hurairah, radiyallahu ta'ala, akan aku laporkan kamu kepada Rasulullah, s.a.w. Ini gantiannya. Saya akan gantikan pampasan dan gantiannya. Jangan dilaporkan saya. Jangan diseret, diseret, diheret. Jangan diseret, dibawa ke sana. Dan saya siap untuk mengajarkan satu amalan kepada anda. Abba Hurairah ini orang yang akan tumpang dengan dibajikan. Kalau ada maklumat, kalau ada riwayat, kalau ada hadis, kalau ada ilmu, itu bagaimana lebih berarti daripada segala-galanya. Lapar, tidak masalah. Letih, tidak masalah. Jauh, tidak masalah. Kalau yang akan dicapai itu adalah ilmu dan rahmat, daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi saat ketika dijanjiin yang seperti itu, nanti saya ajarkan kepada ente satu bacaan. Yang kalau kau gunakan bacaan itu, niscayalah syaitan, jin, pencuri, dan lain sebagainya, tidak akan mampu untuk mengganggumu. Baqala mu'anlimu ka kalimatin, idak antakul tahak lam iyakrabu ka'ahad, lam iyakrab ka'ahad minal jini, ayat al-kursi, ayat kursi. Tapi dengan keyakinan yang kental. Kalau yakin kita mengucapkannya, yakin kita membacanya, insyaAllah aman di perjalanan, dan juga kita akan aman di sepanjang malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin kejadian yang berbeda. Kenapa berbeda? Sebab periwayatnya pun juga lain. Sayyidina Mu'ad bin Jabal pun juga mendapatkan amanah yang sama untuk mengamankan, untuk menyimpankan tamar sadaqah. Korma sedekah. Bacaatuh pih hurbat ini. Saya letakkan sedekah tadi itu di kamarku. Tapi tiap kali saya masuk, saya lihat berkurang. Kuliaumin nuksana. Kuntu aji dufi nuksana. Pasakau tuzani ka'ila rasulillah sallallahu salam. Maka aku laporkan kejadian itu kepada baginda Nabi pun juga dilaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu salam. Nabi kita bersabda, huwa amalu syaitan parsudku. Itu adalah kerjanya syaitan. Intai dia. Para satu lelan. Maka aku pun mengintainya di malam hari. Pala mazahawak hawiyun minal lail. Selam berlangsung sebagian daripada waktu malam, tiba-tiba datang dalam bentuk seperti gajah. Oh, bukan seperti tadi. Tadi kan manusia ini seperti gajah. Balaman ta'ilal bab, setelah sampai ke pintu, langsung masuk. Jadi pada celah-celah pintu, celah-celahnya kecil. Tapi yang sebesar gajah itu bisa masuk. Wah, ini aneh juga. Yang kelihatan datang sebesar gajah. Tapi masuknya daripada celah-celah pintu. Surah yang pertama tadi itu gede. Sekarang mengecil terus masuk. Setelah dia masuk, dia ambil makanan tadi itu, aku pun siap-siaga. Saya ikat baju pakaian kok. Siap-siaga. Singkap tangan, kaki dan sebagainya. Terus dengan beliau. Siap-siaga untuk menangkapnya. Aku langsung melompat, menerjangnya kepada tamar sedekah yang dirampas, yang diambilnya tadi itu. Dan aku pun mengambilnya. Saya akan laporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Terus dia berjanji dengan saya bahawa saya tidak akan kembali. Sebelum saya bercerita, ternyata Nabi kita tanahkan kepadaku, bagaimana keadaan tawananmu malam kemarin. Ma fa'ala asiru. Kultu'ah adani, dia ada janjian. Untuk tidak kembali, Nabi kita bersabda, dia akan kembali. Maka aku pun mengawasinya, mengintainya, pada malam kedua, seperti itu lagi. Pada malam ketiga, datang lagi. Nabi kita bersabda, dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia akan datang kembali pada kali ketiga. Jadi kata jin tadi itu, kata pencuri tadi itu, ini du'yal. Artinya apa? Istimbad hukum yang tidak pernah diistimbad oleh ulama sebelumnya. Yang beranggapan, kalau saat ketika kita perlu terus memperbolehkan diri kita untuk mencuri, itu ikut mazhabnya jin dan syayatin. Ya. Betul? Istimbad itu kira-kira? Nekor? Ijumat, insyaAllah. Yang walaupun alasannya, ini kan saya miskin, saya ini ada anak keluarga, saya ada anak buah, orangnya miskin, tidak makan, sudah beberapa hari. Tetap juga alasannya seperti itu tidak diterima oleh Sayyiduna Abadzal, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, begitu juga tidak diterima sebelumnya oleh Sayyiduna Abad Hurera, radiyallahu ta'ala anhu, pakala ini du'yal. Wa ma'ataituk, ila min nasibin tu nama kawasan jin, nama tempat, Kami ini terusir di sana, kalau sebenarnya kepulauan kami ada di situ, saya tidak akan datang kemari. Dulu-dulu ini tempat kami, kami aman di sini. Ini tempat kediaman kami. Tapi begitu diutus temanmu itu, maksudnya Sayyiduna Rasulullah S.A.W., maka kami terhalau daripada lokasi ini. Pada saat Allah turunkan dua ayat daripada Quran, nafarna min huma, maka kami pun melarikan diri daripada sana, fawaqa'na bin nasibin, wala yukra'ani, saya akan ajarkan dua rangkaian ayat. Tidak akan dibaca oleh sesiapa pun. Dua ayat tersebut, di ba'itin, di rumah, di kedai, di toko, tempat kediaman, ila lam yalujbi syaitan salasan. Tidak akan dibacakan tiga ayat tersebut, melainkan syaitan tidak akan mampu masuk dalam tiga malam atau tiga hari berturut-turut. Maka saya pun pengen mau tahu kira-kira apa kegerangan dua ayat tersebut, maka saya bebaskan dia pada kali yang ketiga untuk yang kesekian kalinya, kalau yang terbebaskan saya, saya ajarkan dua ayat itu. Kalau enggak ya, itu terserah kepada kamu. Sin hu'ad min jabal pun juga orang yang haris, yang sangat-sangat dahagakan ilmu. Sehingga seketika mendengar, janji kesannya, tiga hari tiga malam kita tidak akan didatangi oleh syaitan. Dengan penuh keyakinan, iman dan yakin, muhtasib lillah. Bukan untuk mencoba. Kita kadang-kadang cuma hanya untuk mencoba. Dibaca tanpa ada penghayatannya daripada kita. Kala, na'am. Oke, enggak apa-apa. Apa dia? Ayat Al-Kursi yang pertama dan akhir daripada suratul Baqarah yang kedua. Aman al-Rasul sampai ke pengujungnya. Bahkan laytu sa'ibhi la'u summa kada'udu ila rasulillahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam bakbatu kala sadaqah. Betul apa yang diceritakan. Yang sadaqah disitu, informasinya iblis, informasinya jin atau syaitan, bahwasannya ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah, tambah sebelumnya dengan ayat kursi, itu akan menjadi penghalang dan akan menjadi perisai rumah kita daripada gangguan syaitan atau daripada kuncungan jin, makhluk halus. Sadaqah, apa yang dia informasikan? Wahua kadhub. Tapi tetap saja dia pembohong. Penutup daripada rangkaian cerita berkenaan dengan cerita Tamruh sadaqah, riwayat daripada Aba Ayyub, Anuka Nabi sahwatinlah huwakanan ghaulu tajik. Beliau sedang berada di tempat tinggal tempat kediaman beliau. Ghaul itu kalau dengan bahasa kamu, artinya hantu datang dari masa ke semasa. Pasyakah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala idara'aita faqul bismillahi aji'bi rasulullah. Apabila kamu melihatnya, katakan saja dengan nama Allah, perkenankan panggilan rasul. Paja'at faqala lahak. Paja'at faqala lahak. Ghaul tadi itu. Pa'akadaha bismillah aji'bi rasulullah pa'akadaha pakultu paqala dinilah aud. Rupa-rupanya ghaulnya itu perempuan ya? Hantunya hantu betina. Hantu itu ada yang betina, ada yang jantan ke? Hantu yang jantan betina itu binatang saja. Binatang yang jantan sebut dakar. Yang betina disebut dengan unsa. Dakar am unsa. Bukan seperti cerita lama. Pengen mau beli kambing, tapi tanya dulu di kepalanya, kalau kemakan daging kambing betina, mesti menceret. Ceret-peret. Jadi kalau mau beli kambing, tanya dulu, ini daging kambing jantan atau betina? Itu di kepala dia. Pada waktu di Mesir, pengen mau beli kambing, tapi mau memastikan kambing itu jantan atau betina, dia tanya dulu. Cuma mau tanyanya seperti apa? Jadi bahasa Arab jantan itu apa? Bahasa Arab betina itu juga apa? Teringat pada saat ketika itu, belajar bahasa Arab cuma sekedar dalam beberapa waktu di sana. Bukan saya, cerita ini bukan saya. Saya sudah tahu bahasa Arab setelah belajar. Jadi pada waktu ketemu sama tukang kambing, pada waktu ditawarkan saya ada kambing, atau yang itu, tunjuk dari cot, yang itu, yang sana, yang kuning, putih, apa segala macam, yang itu dia. Jadi dia pun tanya, mau memastikan jantan atau betina? Jadi dia teringat. Kalau laki-laki, rajulun. Kalau perempuan, yang meracun. Jadi kata dia, hadal ghanamu, rajulun am imra'atun. Kambingnya nih, laki-laki atau perempuan, tidak ada pertanyaan seperti itu, itu berusaha bahasa Arab. Bukan rajulun dengan imra'atun, rajulun untuk laki-laki, untuk manusia. Imra'atun untuk perempuan, untuk manusia, bukan untuk kambing. Kalau untuk kambing, ni'dakar am unsah. Jangan rajulun au imra'atun, itu salah. Atau mukhanas? Atau khunsa muskil? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang sama. Tapi dengan sahabat yang berbeda. Tadi yang pertama dengan Sayyiduna Bahurera, yang kedua dengan Sayyiduna Bahurera, dan yang ketiga dengan Aba Ayyub Al-Ansari. Faqala arsilni, u'anlimu kansyai'an takulu, fa'la yakrabannaka syai' Saya akan ajarkan sesuatu kepada kamu. Nisayal Anda tidak akan didekati dan tidak akan diganggu oleh sesiapa. Ayat Al-Qurusi. Faqala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, Sadaqat wahiyakadub, wapi riwayatin, baja'atu arahu, yang khusus pada kartu jadikali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Faqala innaka satayidu bi'ghadan hiratan. Kamu akan tengok dia macam kucing. Faqal ajibib. Pada saat kamu tengok, nampak ada kucing di dalam rumahmu. Faqal ajibib. Perkenankan. Panggilan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara sepontang kucing tadi itu berubah menjadi manusia atau menjadi hantu. Al-Hadisah itu disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani bi'hujatillahi dalam kumpulan-kumpulan mu'zizat yang jumlahnya di situ tidak kurang daripada dalam 3.000 mu'zizat. Tidak mau dikenal siapa beliau. Jadi kalau maulana tidak mau pakai pakan seperti maulana. Kalau dengan kiai tidak mau pakai sebagaimana kiai. Kalau dengan habaib tidak mau pakai sebagaimana para habaib. Datang menyamar karena ingin. Tidak ada orang yang mengenal beliau saat ketika itu. Setelah saya santai laksanakan tawb di Masjid Al-Haram saya pun duduk beretika mutawajin al-qiblaji mengarah ke arah Qiblat. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki laki-laki dan itu utusan daripada Syekh Yasin. Kata Syekh Yasin nanti pergi nanti berangkat nanti di tempat mana orangnya seperti apa bilang aja kamu dipanggil sama Syekh Yasin. Jadi kasihkan mu'zizat kepada pembantu dari itu. Dia pun berangkat. cari, 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 cari tempat yang beliau tunjukkan. Masyarakat Barakallah langsung saja orang tadi itu dipanggil Hei Sumpian Assalamualaikum kata Syekh Yasin Sumpian datang sekarang juga ke rumah beliau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!